Intro Direkturat RSRC Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap AH, pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Doni Saputra, teman pelaku di Kayur Ringin, Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku nekat membunuh korban dengan cara memotong tubuh korban hingga beberapa bagian lantaran sakit hati dan juga dendam. Menurut pelaku, korban berulang kali dipaksa merubungan badan dengan iming-iming akan diberikan uang. Tak jarang jika menolak, pelaku seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Puncaknya pada minggu 6 Desember lalu, usai keduanya melakukan hubungan badan, pelaku membunuh korban dengan sadis. Korban dengan pelaku ini sudah sejak bulan Juni 2020 yang lalu berkenalan. Berkenalan pada saat di dalam satu kendaraan umum, pada saat si korban memang pelaku kerjanya adalah sebagai pengamen, kemudian mereka bertemu di situ. Kita jadwalkan memang mudah-mudahan hari ini bisa kita lakukan pemeriksaan kejiwaan ya. Kejiwaan terhadap si pelaku sendiri. Setelah sempat tercecar di sejumlah lokasi, potongan kepala Doni Saputra akhirnya ditemukan. Temuan potongan kepala korban ditemukan di lokasi pembuangan sampah yang ada di samping sebuah sekolah SMP Negeri. Tetangga pelaku, Emas Jumyati menyatakan, sering melihat korban berkunjung ke rumah pelaku sejak satu tahun terakhir ini. Bahkan korban sering menginap di rumah pelaku dan membelikan kebutuhan sehari-hari korban. Sering ke sini sih korban? Iya, sering. Seminggu sekali dia pasti ke sini. Kalau malam minggu, nginep ke sini dia. Pagi-pagi pun saya masih ngelihat dia lagi tidur. Sementara itu, kedua kaki korban yang sebelumnya hilang juga berhasil ditemukan di kawasan Narogong, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Terima kasih telah menonton!